Ya Anda kembali bersama kami, masih kita membahas dengan Mas Karisma. Mas Karisma ini kalau tadi kita salah satu strateginya adalah perhatikan untuk mengambil KPR adalah 35% dari penghasilan kita. Nah ini salah satu lagi adalah yang lebih banyak lagi dicari nih ya, lagi happening adalah KPR takeover. Nah ini Anda melihatnya juga seperti apa? Ini peluang ya bagaimanapun juga kita mengambil cicilan di bank sebelumnya atau di institusi keuangan sebelumnya dengan bunga yang floating. Pasti ya, KPR itu hampir dipastikan setiap bank konvensional itu pasti floating. Floating berarti bisa naik turun, kebanyakan naiknya yang cepat. Jadi ya kalau sudah naik nih BI rate-nya naik, langsung cicilan kita ikut naik. Jadi yang harus diantisipasi sekarang adalah cicilan itu tadi yang saya bilang. Kalau kita fix, kita sudah bisa prediksi berapa tahun ke depan cicilan kita sama. Tapi kalau yang floating dari awal, baru 2 tahun, 3 tahun kita sudah tiba-tiba bisa naik sampai 1 juta, sampai 2 juta tergantung jumlah cicilannya. Nah itu kan cukup memberatkan bagi banyak orang dengan kondisi seperti sekarang apalagi ya. Sehingga opsi yang bisa dilakukan adalah mengambil takeover dengan opsi bank lain gitu ya. Itu bisa dilakukan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya anggaplah tadi cicilan kita 5 juta setiap bulan untuk KPR, dengan ambil takeover, kita bisa mencadangkan dana kita sebisal 1 juta, jadi tinggal 4 juta gitu ya. Walaupun pasti masing-masing ada kelebihan, kelemahannya. Tinggal disesuaikan lagi kepada kita kalau kita memang yakin, oke sekarang saya butuhnya mengefisiensikan pengeluaran saya. Jadi dengan 5 juta saya targetkan jadi 4 juta aja buat KPR, kita bisa ambil takeover dengan bank tertentu. Tapi itu memang disarankan atau seperti apa sebenarnya Mas Karisma? Atau kembali lagi kepada tergantung ke konsumen ya ini? Tergantung kondisi dan kebutuhannya. Karena bagaimanapun juga pindah bank juga berarti kan kita harus bayar lagi biaya provinsi dan biaya. Nah ini dia soal biaya produksi ini, ini kan terkait dengan biaya produksi banyak sekali yang akan muncul. Nanti ada asuransi, biaya provinsi dan juga ada banyak lagi biaya-biaya lainnya. Terkait dengan biaya asuransi ini juga harus diperhatikan di biaya-biaya ini seperti itu. Nah itu akan memberatkan kita di awal, tapi setelahnya kalau memang kita sudah tahu ya cicilan kita akan berkurang seberapa persen, bahkan bisa sampai 20-30 persen dari cicilan sebelumnya. Sebenarnya tidak ada masalah juga. Kita membayar di awal biaya provinsi tadi ya. Macem-macem tuh, ada biaya buat notarisnya, biaya buat lain-lain dari rumah tersebut. Jadi tidak ada masalah selama kita nanti ke depannya meringankan beban kita. Karena itu yang dituju, yang lebih penting ke depannya. Atau opsi yang lain, kita bisa mengajukan ke bank kita sendiri. Ke bank kita sendiri mengajukan KPR yang sudah existing kita sekarang diperpanjang tenornya. Istilahnya itu refinancing atau restructuring lah. Jadi perpanjang tenornya sehingga secara bunga memang lebih besar perhitungannya. Tapi secara cicilan itu bisa lebih kecil. Oke, berarti ini saya tertarik dengan masalah tenor ini. Banyak yang berpikir bahwa semakin panjang mengambil tenor ini berarti kan semakin besar juga. Akan mengatut semakin lama kita membayarnya dan semakin besar uangnya akan dikeluarkan. Nah sebenarnya ini harusnya seperti apa sih strateginya juga terkait dengan mengambil jangka waktu ini? Masih-masih keputusan dari resiko. Sekarang kita membiarkan KPR kita dengan bunga yang seperti sekarang, menambah cicilan kita dengan beban kita yang lumayan besar itu juga beresiko. Nanti kita gagal bayar. Gagal bayar itu resikonya panjang lagi. Nanti BI checking kita jelek, kita tidak bisa mengajukan pinjaman lagi dan sebagainya. Jadi opsi yang kedua tadi, kita memperpanjang tenor kita, itu bisa menjadi opsi yang bijak apabila kita tidak yakin dengan kemampuan kita membayar cicilan kita sekarang. Walaupun bunganya agak lebih besar gitu ya, tapi jangka waktunya panjang ya tidak apa-apa. Tadi satu harga rumah kan akan naik terus yang pasti gitu ya. Yang kedua kita bisa menjaga cash flow kita, itu yang paling penting. Sehingga kita tidak menggadaikan investasi kita, dengan bayar hutang lebih banyak kita jadi gak investasi, jangan juga. Kita tetap harus investasi juga, tetap harus mempersiapkan emergency fund kita, dana darurat kita dari income yang sekarang kita dapatkan. Dan sehingga kalau itu sudah diatur sedemikian rupa, portfolio-nya kita bisa jalan dengan lebih cepat lah istilahnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Karisma untuk masukannya terkait dengan KPR ini di 2017 ini. Semoga makin meningkat lagi ya untuk investasi proper. Dan yakin-yakin ya. Dan yakin-yakin. Baik, terima kasih. Dan pemirsa market konversi akan kembali. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.